Intro Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelumnya, Mimin ingin menyampaikan sedikit informasi Bahwa beberapa video yang Mimin sudah bahas, sudah Mimin hapus karena sesuatu dan lain hal Untuk itu, saya akan membahas Donghua yang pastinya lebih seru lagi Di video kali ini, saya akan membahas sebuah Donghua yang grafik serta visual efeknya itu sangat keren Donghua ini berjudul The Shape of the Wind di part pertamanya Di alam semesta kita yang tak terbatas, ada planet dan dunia yang tak terhitung jumlahnya Di antara bintang-bintang yang bersinar itu, ada dunia yang disebut The Rockoon Disinilah kisah Donghua ini akan dimulai dengan menceritakan seorang pemuda yang tinggal bersama gurunya di pelosok hutan Ia telah menjalani banyak latihan bela diri bersama dengan gurunya itu Sehingga membuat ia akhirnya menjadi ahli bela diri Suatu hari, ia pun merasa bosan di hutan dan ingin menjelajah dunia luar untuk mendapatkan ilmu yang baru Untuk itu, ia memutuskan turun gunung masuk ke kota Itulah sinopsis singkat dari Donghua ini Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya Agar Nimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok Ceritanya Cerita dimulai dengan kisah dunia yang tak terbatas jumlahnya Dimana terdapat satu dunia yang bernama Kunlun Memiliki empat benua yaitu api, angin, tanah, dan air Semua benuanya itu mengalami peperangan selama bertahun-tahun Terdapat banyak ras dari era mistis yang telah berkembang dan dipimpin oleh manusia Meskipun dulu, Kunlun pernah terdampak oleh invasi para iblis Serta terjadi malapetaka pada perang Kyusu Namun dengan usaha bergabungnya para pahlawan Mereka berhasil menciptakan kembali kemakmuran Dan memurnikan bumi dengan seni beladiri mereka Lalu, di sebuah pegunungan Ada seorang pria tua yang sedang fokus bermeditasi Namun tiba-tiba, ia mendapatkan serangan dari seseorang Dimana yang menyerangnya adalah muridnya sendiri yang bernama Lansiluo Ia pun terus menyerang gurunya agar bisa mengalahkannya Akan tetapi, serangan demi serangan yang ia lancarkan semuanya Dapat dihentikan oleh gurunya itu Di tengah pertarungan mereka, si Luo mencoba melarikan diri Hingga ia terjatuh di sebuah jurang Namun untungnya, ia masih bisa selamat Ia kemudian melanjutkan pelariannya untuk menghindari kejaran gurunya Saat sampai di ujung tebing, si Luo melihat sebuah kota Dan menyampaikan salam perpisahannya kepada gurunya Saat masuk di dalam kota, si Luo sangat terkejut dengan keadaan kota yang begitu ramai dan megah Ia lalu melihat papan informasi tentang seorang brunan yang dihargai 100 koin emas Terdapat juga pengumuman tentang hilangnya seorang putri yang bernama Putri Lia Salah seorang warga mengatakan bahwa Putri Lia sudah lama menghilang Dan akan dihadiahkan 1000 koin emas bila menemukannya Namun anehnya, di pengumuman tersebut tidak terdapat gambar dari Putri Lia Sehingga menurut si Luo, pastinya akan sulit menemukannya Ia lalu kembali melanjutkan perjalanannya dan tak sengaja bertabrakan dengan seseorang Karena orang tersebut terlihat sangat mencurigakan, si Luo lalu mengingat pengumuman sebelumnya yang sudah ia baca Dimana ia menyadari kalau ciri-ciri seseorang itu tergambar di papan informasi Si Luo pun langsung meneriakinya dan mengejar orang tersebut Saat telah tertangkap, si Luo langsung bersiap untuk menghajar orang itu Namun karena sedang kelaparan, orang itu pun tiba-tiba saja pingsan Dan para warga mulai datang mendekati mereka serta menuduh si Luo telah menyakitinya Akan tetapi, si Luo tak terima dan membantahnya Ia lalu membangunkan orang itu dan membawanya ke tempat rumah makan Tiba-tiba mereka di sebuah restoran mewah, si Luo tanpa pikir panjang langsung memesan makanan yang banyak Sambil menunggu kedatangan makanan mereka, si Luo lalu menanyakan nama dari orang tersebut Sambil menyembunyikan identitasnya sebagai seorang wanita, orang itu lalu menyebutkan namanya sebagai si Chao Si Chao pun berterima kasih kepada si Luo karena telah meneratikannya banyak makanan Tak lama kemudian, makanan mereka akhirnya datang dan si Luo langsung memakan makanan itu sampai habis Melihat hal itu, si Chao kemudian menanyakan apakah si Luo bukan orang lokal Si Luo pun menceritakan bahwa saat ia berusia 4 tahun, ia sudah berlatih di pegunungan yang terletak jauh di timur kota Ia juga berlatih setiap hari sehingga bela dirinya sekarang adalah yang paling terkuat Si Chao yang mengetahui kalau si Luo baru datang ke kota lalu menanyakan apakah si Luo memiliki uang Dengan tenangnya, si Luo menunjukkan uangnya yang ternyata adalah sebuah batu Si Chao yang melihatnya langsung terkejut sebab si Luo ternyata tidak memiliki uang untuk membayar makanan mereka Lalu, pelayan yang lewat di depan ruangan mereka mendengar percakapan si Luo dan si Chao Pelayan itu kemudian memanggil pelayan yang lainnya Si Luo yang tak ingin membayar makanannya membuat mereka akhirnya harus bertarung Setelah merusak jendelaannya, si Chao dan si Luo langsung melarikan diri dengan berjalan di atas rumah Mereka lalu berhenti di sebuah jembatan yang terletak di danau kota Si Luo pun mengatakan bahwa si Chao telah membuatnya kerepotan karena tak ingin membayar makanan sehingga dikejar orang-orang Si Chao yang berbicara terus membuat si Luo jengkel dan mencoba meninggalkan si Chao Namun si Chao mengejar si Luo dan menghentikannya Ia mengatakan jika ia tak ingin ditinggalkan oleh si Luo sebab ia akan dibuli bila ia pergi sendirian Mendengar hal itu, si Luo pun menenangkan si Chao dan memberitahunya bahwa ia tak akan meninggalkannya Akan tetapi, dengan syarat, si Chao harus menganggap si Luo sebagai kakaknya Dimana semua yang didapatkan si Chao harus diberikan terlebih dahulu kepadanya Lalu tiba-tiba muncullah seorang wanita cantik yang sedang bersama dengan dua bawahannya Wanita itu kemudian berjalan dengan anggun di depan si Luo dan si Chao Yang membuat si Luo sangat terpesona kepadanya Si Chao pun mengatakan bahwa wanita tersebut adalah nona Si Yu dari keluarga bangsawan Si Luo lalu mengatakan jika saja Si Yu tersenyum kepadanya, ia pasti akan menikahinya Mendengar perkataan si Luo, si Chao lalu mengatakan bahwa jika perkataan si Luo bisa terwujud, maka akan terjadi hujan Dan benar saja, seketika, turun hujan sehingga membuat si Luo senang karena ia merasa itu adalah kehendak dewa Saat sampai di tempat penyeberangan, pemilik perahu ternyata sudah diberitahu kalau si Yu akan berusaha mengejarnya Sehingga, ia menitipkan payung untuk si Luo Mereka berdua kemudian naik ke atas perahu untuk mengejar nona Si Yu Namun di tengah perjalanan, mereka pun ketahuan kalau tidak memiliki uang Setelah pemilik perahu pergi, si Luo mengatakan kepada si Chuo bahwa ia telah mengerti sesuatu Dimana mereka harus menjadi orang yang kaya dengan cara melakukan kasus penculikan yang besar Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Dong Hua, The Surf of the Wind di part pertamanya Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!